Semua takbir dalam sholat jenazah adalah rukun Maka yang tertinggal dalam takbir tersebut dianggap masbuk Sehingga setelah salamnya imam Kita diharuskan untuk menambah takbir sehingga genap 4 takbir Takbir yang pertama membaca surat fatihah Takbir yang kedua membaca salawat Takbir ketiga setelah takbir kita membaca doa Kita ketemu imam sudah di yang ketiga Imam yang ketiga setelah kita Allah Imam Allah kabar kita Allah kabar Imam membaca salawat kita membaca fatihah Karena kita baru pertama takbir Kita baru takbir yang pertama membaca salawat Kenapa? Karena imam yang ketiga Oh tidak kamu ikut Kami harap semuanya bisa memiliki buku ini Khususnya yang biasa di masyarakatnya Membimbing ummah Untuk menjalankan fardu kifayah Ini ada Saat ini kita sudah sampai kepada Kesunahan-kesunahan dalam solat jenazah Baik Jadi kalau kita melakukan solat jenazah kemarin sudah caranya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu Sekarang adalah kesunahan Jadi disunahkan dalam solat jenazah itu adalah Yang maaf Tidak kurang dari tiga baris dibagi seperti itu Karena ada gambar gembira yang dihabarkan dari baginda Nabi Tentang keutamaannya orang yang disolati oleh tiga barisan Maka dibagi tiga Tiga barisan Itu tidak wajib jangan sampai bingung memaksakan diri yang mudah Tentunya namanya kesunahan itu dihimbau sebisa mungkin Kemudian imam meringankan bacaan dalam solat Imam meringankan bacaan dalam solat Dengan panjang-panjang Doanya secukupnya saja Doa untuk ma'ayat secukupnya Karena solat jenazah Ngurusi jenazah itu semua secara umum Dianjurkan dipercepat Mulai dari memandikannya Mengafaninya Menyulatinya Menghantarkan ke kubur Lebih cepat Lebih bagus Bukan ditunda-tunda Sampai besok Nginap semalam Dua malam Bukan hal yang terbaik Karena kebiasaan di tempat kami begitu Nabi yang nyuruh cepat-cepat Jangan Sudah Jadi sudah Dipercepat Sehingga sampai solat jenazah saja Tidak disunahkan kita membaca doa iftitah Allahu Akbar Tidak pakai kabiro Kenapa? Biar cepat solat jenazahnya Dipercepat Kalau sudah disolati jenazah Sudah diperangkatkan Tidak usah nunggu fulan Fulan itu menyolatinya Kira pun kalau menunggu Juga tidak dosa Cuma lebih baik Dipercepat itu jenazah Itu mayat dipercepat Memang ada sebaiknya punya tradisi Harus tunda Sampai nginep besok Sudah tahu bagaimana Apalagi jika mohon maaf Jika jenazahnya ini Karena sakit lama Sehingga ada bagian tubuh yang Misalnya punggungnya Karena Anda jarang dibalik Terluka Itu kan mengundang aroma yang tidak baik Mau ditunda-tunda lagi Yang seger saja bakal berubah Ini mohon ya Jadi mari kita dahulukan Apa yang diajar ke Nabi Itu saja Tidak usah menunda-nunda Nunggu anak yang mau datang Memangnya kalau anak datang Mau hidup lagi Jadi Ini bercepat Ini bercepat Kemudian waktu takbir Biasa mengangkat tangan Allahu Akbar Takbir yang empat Kemudian imam mengambil posisi Sesuai yang sudah dijelaskan Imam kalau mayat jenazahnya Laki-laki Maka Seorang imam Di kepalanya Jika perempuan adalah Mengarah ke pinggulnya Bukan jadi Seperti itu Itu adalah kesunahan saja Di boleh-boleh juga boleh Kita langsung mengandap ke badannya Ke kakinya juga Cuma masalah kesunahan ini Harus diketahui Dan setelah itu Tidak usah ribet Masalah letaknya kepala Kemarin sudah dijelaskan Masalah letak kepala bagaimana Kemudian Untuk yang menjadi imam Di dalam sholat jenazah Itu ada urutan-urutan terbaiknya Urutan terbaik Yang paling utama Paling berhak Untuk menjadi imam Adalah ayahnya Ke atas kakek Dan seterusnya Atau kalau tidak Anaknya Sebelum orang lain Lebih dianjurkan Untuk itu Setelah itu adalah Saudara Dan paman Kalau sudah tidak ada Jadi kalau bisa ya Selagi ada bapaknya Bapaknya Kalau tidak ada Anaknya Lebih dekat Kemudian Pamannya Atau saudara Saudaranya Abangnya Abang mayid Kemudian pamannya Walau ini adalah Yang memerdekakannya Misalnya ada mayid Mayid itu dulu buddha Sekarang merdeka Mayid kan yang berhak adalah Yang memerdekakannya Jika tidak ada bapak Ibu yang muslim Tadi Kemudian Setelah itu kerabat dekat Baru setelah itu Siapa saja Itu masalah keutamaan Kalau ternyata langsung Yang menjadi imam Orang yang ditunjuk Oleh masyarakat Ya boleh saja Apalagi di kampung Tidak semuanya Bisa jadi imam Solat jenazah Nanti salah Tata-tanya pakai ruko Nanti Ya kan Anda pernah Solat imam Solat jenazah Ruko Sujud Jadi Tidak ngerti Atau tidak Tidak bisa Karena tidak bisa Karena solat jenazah Cerah Bukan seperti solat imam waktu Kemudian kesunan yang lain Membaca Doa selah takbir keempat Selah takbir keempat Itu bisa langsung Assalamualaikum Tapi juga ada doa Sunnah Tapi tidak ajib Doanya bukan Termasuk kewajiban Bahkan rukun Berbeda dengan Al-Fatihah Selah takbir yang pertama Solawat Selah takbir yang kedua Doa untuk ma'id Selah takbir itu kan Keharusan Kalau ini Doa selah takbir yang keempat Bukan sebuah keharusan Bisa langsung Assalamualaikum Selah takbir yang keempat Allah Waakbar Assalamualaikum Agar tapi dianjurkan Untuk baca doa Allah Ya Allah Jangan kau halangi Kami dari mendapatkan Pahala Pahalanya dia Karena kami Menyolati dia Berikan kepada kami Pahala Jangan kau Turunkan kepada kami Fitnah setelah dia Misalnya Orang putus asa Karena beliau meninggal Dan sebagainya Atau kalau itu adalah Guru kita Ya Allah Jangan kau jadikan Seperkayaan guru itu Jangan kau jadikan Kepergian guru kami Fitnah Buat kami Fitnah Pemimpin hilang Lalu kita sesat Jangan Minta kepada Allah Jangan kau jadikan Setelah peninggalan beliau Setelah kepergian beliau Ya Allah Jangan kau jadikan Fitnah untuk kami Misalnya itu tadi Gara-gara gurunya tidak ada Sudah karu-karuan Berantakan Berarti setelah meninggal Jadi fitnah Tapi kalau tidak Kena fitnah Aman Guru pergi Tetap saja Ikatan hati ada Sehingga merasa Seperti diajar Setiap saat Dibimbing setiap saat Ini adalah Kalau banyak Ajrohum Asalatomirnya saja Kata gantinya Sampai jumpa